Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kebumen. Kunjungan dilakukan di Kampung Garam, Desa Telogo Pragoto, Kecamatan Mirit, serta Tambak Udang dan Konservasi Penyu di Kalibuntu, Desa Jokosimo, Kecamatan Kelirong. Terkait dengan produksi garam kebumen, Menteri mendorong penjualan untuk dilakukan secara online. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan membantu Rumah Kaca untuk mendorong pengembangan garam piramid di Kampung Garam Kebumen. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen. Kunjungan ini diterima secara langsung oleh Bupati Kebumen Arief Sugianto beserta jajarannya, Jumat 12 Maret 2021. Kunjungan kerja bertujuan untuk melihat secara langsung berbagai potensi kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Kebumen. Ada dua tempat yang dikunjungi yakni Tunnel Garam, Desa Telogo Pragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, dan Tambak Udang serta Penyu di Kalibuntu, Desa Jokosimo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan paparan singkat tentang profil dan potensi kelautan yang ada di Kabupaten Kebumen. Salah satunya yakni Tunnel Produksi di Kampung Garam yang jumlahnya mencapai 40 unit dan mulai dioperasikan sejak akhir tahun 2020. Pembuatan Tunnel ini bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digagas pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, untuk mendorong masyarakat dan pemda harus memasarkan garam yang dihasilkan secara online. Penjualan garam secara online dapat mempermudah penjual dan pembeli, sehingga diharapkan penyerapan terhadap garam yang diproduksi bisa lebih maksimal. Dengan demikian, penghasilan petampak garam pun ikut meningkat. Menteri Trenggono juga mengapresiasi langkah petambak garam di Kabupaten Kebumen yang mau berkembang. Untuk itu, Menteri Trenggono meminta jajarannya membantu kelompok petambak menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Selanjutnya, Ketua Kelompok Cirat Segoro Renges Budi Santoso mengatakan, sejauh ini garam yang diproduksi adalah garam kosmetik dan garam konsumsi. Harga jual per kilogramnya dikisaran Rp30.000 sampai dengan Rp40.000. dengan pasar sekitaran DI Yogyakarta dan Lampung. Kini pihaknya tengah mengembangkan garam piramid yang harga jualnya mencapai Rp250.000 per kilogram. Namun terdapat kendala, yakni belum adanya rumah kaca untuk produksi garam piramid. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut TB Hairu Rahyu mengatakan, akan langsung melakukan konsolidasi internal untuk membahas rencana pembangunan rumah kaca untuk produksi garam piramid di Kabupaten Kebumen. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Dandim, Kapolres, Sekda, Kepala OPD, Forkopimda, dan pihak terkait. Dari Kebumen Tim Liputan Ratih TV memberitakan.